Bagaimana, Priton? Iya, Jay. Aku mau cari solusi. Aku udah pernah dikonsensi dua kali, waktu ada masalah-masalah yang kemarin itu. Pakut yang udah renew kontrak itu, waktu kemarin itu majikan yang dimintai 10% itu kan udah kelar. Nah, terus akhirnya sekarang aku kan udah boleh cuti pulang, terus udah beli tiket. Nah, terus masalah tiket itu kan pokoknya ya masalah tiketnya udah kelar lah. Atau saya lihat dia kan mau belinya yang transit itu kan apa RSI sama skop, jadi pulang pergi itu kan beda-beda. Terus pikir saya, saya tuh nggak mau transit, dia bilang. Kalau nggak mau transit, dia bilang. Kalau yang langsung itu kan mahal, dia bilang. Kalau kamu mau nambahin duit, kan gitu. Saya bilang, waktu sebelum ini ada tangan kontrak, waktu kemarin kan dia bilang, aku kan udah bilang. Nanti kalau kontrak yang ini, saya bilang, aku kan mau ulang cuti. Dia bilang, oh iya boleh, dia bilang kapan, kalau bisa sih ya pengen lebaran di Indo kan ya. Nah, akhirnya pas waktu itu kan dia bilang itu mahal loh, dia bilang itu tiket. Terus bilang, ya udah lah nggak apa-apa lah gitu, daripada saya dibeliin yang transit. Nunggu misalnya kalau sekarang mahal, nunggu nanti aja lah selepas lebaran. Terserah kamu lah saya sampai bulan berapa. Soalnya akses saya sampai bulan 8 kan, saya bilang gitu. Jadi boleh bulan 5, boleh bulan 6 kan, ya. Nah, akhirnya ya terus, tapi ternyata itu sama Bobo-nya kan udah dipesan tiket yang untuk ke Kanada. Pas tanggal 20. Jadi dia dipasang kayak kejar-kejaran waktu. Dia terus beliin di tanggal 24 senyai itu. Tanggal 24, 25 bulan ini, ini April ya. Terus beliin dia juga yang apa tuh, yang pesawat patik gitu. Terus bagasinya juga kan sedikit. Gak tau itu, transit apaan? Enggak ya, satu. Kayak transit apa lama, saya bilang apa ini? Trans, dia bilang. Pokoknya dia bilang, ini maksudnya yang bagus, gini-gini. Saya bilang, ini aja lah. Saya bilang, Garuda. Ini kan Garuda itu kan juga harganya juga nggak begitu mahal. Kalau umpam Jakarta itu kan cuma 2.900 ya, saya bilang. Nah, waktu saya nggak pulang, saya bilang waktu kontrak kemarin kamu kan kan masih 3.000. Saya bilang, ya ini kan maksudnya kan lebih murah. Dia bilang, mahal. Dia bilang, kamu mau nambahin. Yaudah, nggak apa-apa. Saya tambahin berapa. Dia bilang, 1.500. Dia bilang, kalau nambahin 1.500, udah lah. Berarti saya kan beliin 1 kali jalan. Saya beli 1 kali aja lah. Yang gitu. Saya tegasin kan gitu. Dia bilang, maksudnya ini lagi-nya kamu naik apa? Gak usah kesini lah kalau aku beli pesawat sendiri mah gitu ya. Orang di new kontrak, ngapain? Saya bilang, kan gitu. Saya, nah, ribetnya udah kenarnya. Udah, terus udah negoni tawar-tawaran. Dia kan, udah katanya 1.000. Saya bilang, kamu beliin tiket pesawat itu berapa? Terus patah suaminya. Dia bilang, ini katanya 2.400. Nah, ini kan gak mudah kan 2.900. Ya udah, berarti saya tambahin 500 kan. Berarti pas saya pikir-pikir oke ya. Terus udah beli nih, ceh. Ya udah oke lah. Terus ada aduk-aduk dikasih resipnya aja. Belum setingkat, ya udah semua resipnya ada gitu. Setanggal. Nah, jadi pas bulan kemarin itu, pas kayak gajang itu kan langsung dipotong tuh. Untuk bayar tiket kan gitu ya. Terus waktu pas janjian, ibaratnya saya kan cuma dinaikin, ibaratnya kan waktu dinaikin gaji kan cuma 150 itu. Akhirnya dia kan gak mau lepati. Cuma dibagian, ibaratnya cuma 130 menambahinnya. Saya bilang, kok ingin dari janji sih? Dia bilang, terus saya pikir-pikir ya. Daripada banyak-banyak ini. Saya bilang, dia anggap aku loh, 20 dolar. Ya, ibaratnya. Akhirnya dia mungkin pikir-pikir dikembali lagi. Itu yang 20 dolar. Ibaratnya, ya udah, makasih. Ceh ya. Halo? Terus nah. Ya, ya oke. Terus sekarang. Terus akhirnya aku tuh inget gitu ya. Waktu kontrak yang kemarin. Karena aku juga cuti. Dia tuh cuma ngasih. Ibaratnya ngasih uang. Apa namanya tuh. Uang tiket. Ibaratnya 3 ribu ya. Sama. Karena uang cuti tuh yang 14 hari. Terus uang terakhir itu. Uang terakhir itu. Uang terakhir itu kan dia kan gak ngasih. Akhirnya saya kan nanya. Terus dia bilang, enggak loh. Aku tanya agent. Dia bilang gak bilang. Tapi peraturan kan memang ada. Saya bilang begitu. Akhirnya terus saya tanya sama agent. Agent-agentnya juga. Ya udah loh. Kamu tinggalkan bilang aja sama majikan. Kalau aku yang bilang. Karena yang aku ngomong. Pokoknya gak mempandang. Saya bilang. Tolong gak bantuin. Ya emang itu. Uang-uang gak seberapa. Tapi itu kan maksudnya. Kalau ngikutin aturan kan. Ibaratnya harus ya. Akhirnya gak bisa tuh. Ya udah. Saya jelasin aja lah. Gak apa-apa lah. Kayak gitu ya. Nah akhirnya di kontrak yang ini. Di kontrak yang ini kan. Terus kan waktu itu kan. Tadi saya kan kasih tau agent juga. Aku nih udah mau pulang. Udah beli tiket. Cuman kasih riset. Oh iya. Terus saya bilang. Ini ya. Kalau yang. Ini kan kontrak ketiga. Ya saya bilang. Tolong dong tulisin. Saya bilang. Hebatnya rinciannya itu. Hebatnya finish kontrak. Cutinya berapa. Berapa. Cuman saya bilang. Terus. Ya saya tau itu. Yang kalau kontrak ketiga. Kedua ya. Ibaratnya. Eh ketiga ya. Tapi kontrak yang kedua kemarin lah. Jadi cutinya kan 17 hari aja ya. Hmm. Ya nah. Terus aku kan bilang sama majikan. Biar. Waktu pulangnya itu. Agak. Agak dipanjangin dikit. Jadi waktu pas hari raya Cina itu kan. Ada tanggal merah tuh. Dia bilang. Aku gak diambil lah. Saya bilang. Aku kerja aja. Dia bilang. Gak usah kamu libur. Gak usah bayar lah. Saya bilang nanti. Tapi. Biar saya pulang cutinya kan. Ditambahin di situ lah. Tiga hari kan. Saya bilang berarti kan. Dua puluh. Nah. Terus pas. Bulan April ini kan ada tanggal merah tuh. Terus kata ini. Aku libur kan gak usah lah. Jadi biar. Pas tiga minggu kan saya ya. Nah. Pas beli tiket itu. Akhirnya emang waktunya kan lebih. Dua puluh. Dua puluh lima hari lah. Jadi misalnya. Penerbangan kan sore itu. Setengah enam ya. Tanggal. Tanggal dua empat. Terus kembali lagi. Tanggal sembilan belas. Terus saya hitung. Berarti itu dua puluh lima hari. Jadi gak apa-apa. Nanti hitungannya kan belakangnya. Hmm. Hmm. Terus lagi. Ya terus ada kayak gitu. Jadi aku kan juga kan lapor ke agent. Maksudnya kan ngasih tau. Yang begini-begini. Begini. Saya bilang waktu kemarin itu. Saya bilang aku tuh gak dikasih uang. Perjalanan untuk pulang pergi ke airport itu. Saya bilang kan gitu. Terus saya bilang. Bisa gak gitu. Dituliskan di agent gitu. Terus tinggal kasihkan majikan. Kalau saya gak mau ngomong kan. Kalau ngomong nanti kayak kalian-kalian. Saya gak. Akhirnya agent kan ditulisi. Terus saya ngomong juga. Kalau waktu kemarin juga kan gak dikasih. Ah masa sih. Dia bilang gitu. Iya. Saya bilang orang telepon kantor juga. Bilangnya. Ya dia juga kan. Aku gak dicampur. Mbak. Kamu tinggal ngomong aja sama majikan. Terus itu gak bisa. Kalau saya ngomong itu. Emang dia gak mau ngasih. Terus ya udah. Terus akhirnya. Udah katanya kamu mau pulisi. Dia bilang. Ya boleh ya kalau dapet. Nah. Akhirnya kata agent lain kan. Enggak lah. Itu kan katanya udah berlampor. Kamu juga gak pulang. Dia bilang. Kalau gak pulang itu. Aku gak dahap. Dia bilang gitu. Aku juga gak mau ngomong keleng-keleng ya Ce. Tahu bener apa enggak. Oh ya udah lah. Enggak apa ya. Yang udah udah. Yang ini kan lumayan lah. Kalau dikasih. Saya bilang kan ya. Terus ya bilang berapa ini. Satu kali kontrak itu. Cuman 100. Ya udah lah. Lumayan lah. Saya bilang. Untuk naik bis kan. Bilang pergi ya. Ya gak cukup lah ya Ce. Aku kan di taikosing. Terus ke sana. Itu kan. Ya cukup ya Ce. Ya lumayan. Artinya dikasih lembaran. Di foto. Dikirimkan ke majikan saya. Ini katanya yang lembaran aslinya. Nanti kalau. Itu dikasihkan ke majikan. Cuma tanda tangan. Oke. Kan gitu. Tapi saya kan belum dikasihkan. Tapi dia udah dikasih. Eee. Kiriman yang dari lewat WA itu. Ya. Setiap dia mungkin. Diambil. Tapi dia gak menegur saya. Ini saya masih jatuh marah. Ini. Dalam hati saya dari. Bismillah. Ya Ce. Halo. Halo. Masih lanjut gak? Ya Ce. Nah. Ce. Halo. Ya ya. Nah. Terus. Akhirnya. Tuh. Ya. Waktu. Hari. Hari Seneng. Hari Seneng. Hari Selasa. Ini kan udah hari. Oke. Pokoknya. Nah. Itu kan. Last tafel itu. Teh. Baraku nanti tak hirimin ya. Ini lewat ininya. Last tafel itu kan. Bawahnya itu kan. Ibaratnya pecah. Emang rumah. Ibaratnya rumah tua ya. Waktu saya. Itu kan kayak. Udah pecah itu. Buat tutup yang bawahnya itu. Misalnya kalau setak itu kan. Suka dibuka. Terus barang-barang ada kotoran. Dibersihin itu kan. Itu kan udah pecah. Itu udah kasih tau pecah ini. Kok. Biarin aja lah. Dia bilang kalau itu. Kalau misalnya ini macek. Dipam. Dipam kan. Kayak gitu-gitu ya. Ya pesawat kayak gitu. Dan terus saya bilang. Kok ini kok. Kayak macam. Ada airnya. Bocor sedikit. Pakai ditampung aja lah. Kayak macam pakai. Ibaratnya. Alat tangkok atau apa. Kayak gitu kan. Ya. Saya lakuin. Saya lakuin kayak gitu lah. Terus lama-kelamaan juga. Itu ya. Apa namanya tuh. Apa namanya tuh. Yang itu. Apa namanya tuh. Was tafel. Yang itu. Airnya itu keran. Kerannya itu kan. Apa namanya tuh. Terus. Ya. Ya. Goyang-goyang kayak gitu tuh. Jadi kemungkinan. Gak tau dalamnya. Itu kan jadi. Enggak kenceng ya. Enggak tau. Kan airnya mungkin keluar tuh. Di bawah dari situ. Aku juga kan kasih tau. Bos. Saya bilang. Ini kok. Goyang-goyang kayak gini. Saya bilang. Kok gak diperbaiki. Aku tanya kamu. Di iket aja lah. Pakai kain. Kayak gitu. Gitu kan ya. Terus sebenernya. Ini bawahnya tuh basah. Dilap aja. Nah. Orang saya ibaratnya. Satu rumah kan sama dia. Gitu. Biasanya kalau apa-apa dia belapernya. Emang si suaminya. Tiap hari selalu kesini. Tapi. Ya itu kan di urusannya lain. Yang penting kalau ada apa. Saya lapornya kan. Kedihakan gitu ya. Terus makin lama. Makin kesini kan. Ibaratnya itu kan. Ibaratnya mungkin. Makin bocornya. Makin parah ya. Jadi pas waktu kemarin. Saya bersih-bersih juga. Untuk kasih tau. Ini kok basah banget. Saya bilang gitu. Terus malah dia kan nyalakan. Kenapa kamu katanya. Dibiarin. Udah parah kayak gitu loh. Saya udah ngomong berkali-kali. Saya bilang. Kamu juga gak mau perbaikin. Akhirnya itu kan manggil orang. Kamu hari. Hari kemudiannya. Dia kan bilang sama anaknya. Terus manggil orang. Terus saya poto-poto. Saya poto-poto kirimin. Mana yang rusak kan ya. Nah udah ngambil orang. Terus cuman keranya aja teh. Yang dibenerin itu. Berarti yang pakai lem. Kayak gitu. Biar gak gerak. Nah akhirnya orangnya pergi itu. Ya terus malam lagi. Dia tuh sekali tau lagi. Pokoknya masih. Masih ngedrop gitu. Air nyanyi. Saya bilang. Oh ya ntar dia bilang. Itu kan belum selesai gitu. Oh ya udah. Kalau belum selesai mah. Jadi itu kan semua saya keluarin juga. Gak usah. Gak boleh dikasih barang. Gak boleh kering. Nah terus hari kemudiannya lagi kan. Itu jadikan diperbaikin. Semuanya diganti. Gak tau nah habisnya berapa. Saya juga. Dalam mati saya. Khawatir nih majikan. Ibaratnya saya takut. Ya ada khawatir juga. Nanti. Takut saya yang bayarin. Atau saya yang bantu. Kayak gitu. Dalam mati saya. Tunggu-tunggu aja lah. Gitu ya. Pas kebetulan ini ya tuh. Malam tuh. Terus kesini. Saya dateng ya sama suaminya. Padahal suaminya juga waktu siang. Anda emang dari sini. Kalau ada pasien-pasien yang beja. Juga di rumah saya ya. Dari siang jam 12. Sampai pulang jam setengah 6. Tahunnya jam 7 kesini lagi sama istrinya. Jadi istrinya itu mungkin yang. Foto. Yang di foto WA. Dari Ejen itu lah. Yang seratus. Itu kan. Ya di screen. Terus di foto copy. Dikasih 2 lembar. Terus ditambahin tulisan sama dia. Yang berarti gaji saya yang standar itu ya. Rp4.000 sekian-sekian. Terus. Suruh membalikan uang yang 10 persen itu. Terus. Ya pokoknya dirikirin juga. Terus disanorin saya. Suruh tanda tangan. Terus. Masalah dapur-dapur itu kan. Dia bilang. Ini katanya. Dia bilang. Dibikin saya yang rusak. Dia bilang. Ini siapa yang tanggung jawab. Yang bayar loh. Ini kan rumah kamu. Saya bilang. Ya terserah. Terserah kamu. Kan. Terserah. Mungkin. Ya. Terus ini kan langsung lama banget. Nah. Terus atasnya juga. Saya. Ibaratnya. Atasnya itu. Bagulnya yang bikin. Yang dibentuk saya masak. Pegang-pegangan sampingnya itu. Saya. emang dulu itu apa ya limbnya itu kan kayak lepas, dicopot saya kasih tau sama Bobo kan, boh ini kok kayak kalau pas gini dia bilang itu pakai itu aja lah, kayak solasiban jadi kalau solasiban kalau dilotok tidak anti lagi kan gitu-gitu ya terus ya lama orang saya juga disini udah 4 tahun lebih ya terus kenapa kok malah komplainnya baru sekarang saya bilang kalian juga kan tau saya bilang, suka keluar masuk ke sini ke dapur, apalagi kalau pas hari raya cina pada makan disini kan sibuk keluar masuk ke dapur, pas saya mau pulang sekarang semuanya ibaratnya kayak pengen diperbaikin terus ibaratnya saya akan harus pakai uang saya ya saya gak mau terus aku diri, ini kan sampai pokoknya katanya, jadi sekarang kamu bohong, ini kan kamu yang rusak nah kalau iya yang jatuh itu kan kami, apa marmer yang pokoknya yang satu taris kayak gitu, yang tempelan itu, iya jatuh karena itu kan gak ada limbnya, saya tempel lagi itu kan lama-lama ya, namanya orang kebelahin ya gitu, ya jatuh itu kan remuk, tapi ya sibuk juga tau saya hitungin lagi, saya bilang kenapa ini gak diperbaikin dari dulu sekarang kalian ibaratnya diperbaikin sekarang terus dibuatnya saya tinggal satu bulan gaji lagi nih, misalnya yang kotak ini tidak saya jadi dia tuh kayak mau licik sebenarnya saya kalau gitu bahwa pas mau pulang gak dapat duit gaji yang ini saya bilang, yaudahlah agar sepertinya, apa mau katanya saya ini, katanya kak dakunya saya kasih pasang lu merah terus ke kamar kamu, mau kasih pasang lu merah terus ruang kamu ya silahkan aja, ini kan rumah-rumah saya bilang tapi itu saya kasih tau aja ya, saya bilang aku pulang ini, saya bilang gak usah kembali lah dia bilang, kenapa kamu takut? bukan takut emang kerjanya udah gak nyaman saya bilang gitu semuanya banyak yang nutut itu pernah kalau rusak pengennya, ya kan gak mau tau peringnya baru kayak gitu ngapain? saya bilang saya juga punya rumah kalau rusak ya diganti, diganti saya bilang gitu nah, maaf ya cek ini panjang banget cek gak apa-apa kempas kan terus saya pikir saya kan kayak tanya-tanya teman gimana solusinya seandainya notice ibaratnya notice kontrak saya ini yang ketiga ini udah saya jalanin udah mau 2 bulan nih cek nanti 2 minggu lagi kan bukan 2 minggu lah minggu ini minggu depan kan udah 2 bulan nih tapi saya udah dibeliin tiket tinggal 24 nah, misalnya jadi gimana baiknya ceh gimana baiknya ya nanti waktu sampai pulang Indonesia bilang aja loh aku urgen ada masalah keluarga gak bisa balik lagi ke Hongkong kayak gitu loh oh iya berarti ya enggak maksud saya kan saya dulu mikirnya gitu ya kalau memang taro iya kalau mikirnya kalau pulang lepas pikir saya kan gini loh ibaratnya umur saya kan udah 40 lebih nih berarti ya kalau mau dapar lagi kepeda kayak ribet juga jadi pikir saya nih kalau ada waktu nih misalnya kan yang menurun diri nih notice atau gimana tapi kalau ada waktu kan saya bisa dimajikan dulu kayak gitu kalau bisa kan ya terus kalau didapat majikan misalnya nih kalau masih ada rejeki dapat majikan disunggu di rumah tapi waktu kemarin juga waktu bulan kemarin juga kayak gitu pas mau gajian majikan saya juga kan ngancam-ngancam kayak gitu bayaran gas katanya aku naik dia bilang gitu kan ya terus dia kan mau motong gaji saya dia bilang ngapain saya bilang itu gas kan makanya bareng saya bilang gitu oh oh kok maksudnya oh oh ngapain sebenarnya kalau kayak gitu saya buat apa kerja disini barengnya kan kalau patuh saya harus oh saya bilang sedangkan kau sendiri ada uang makan gitu kalau kalau pas belanja saya cuma dikasih seratus ya jadi kalau makan emang kayak bisa kalau buah-buah kan makanya daging-daging yang fresh misalnya ikan salmon atau ayam apa yang disuper kalau aku kan kalau dibeli yang dikaibo itu jadi misalnya pahat 3 biji bisa 29 dolar pada sekitar-sekitar segitu yang gak ada tulangnya itu ya sama ayam itu yang satu hak itu itu aja nikah selama 4 tahun terus kalau saya pengen milih yang lain pengen milih gak boleh terus sayurnya jadi sayurnya itu kan bilinya kan di pasar kalau sayurnya itu makanya bareng jadi seandainya habis seratus itu untuk satu mil data saya itu itu sampai saya tunjukin saya mau kontrak kerjanya nih lihatin saya bilang uang makan saya saya tunjukin saya gak mau lukanya saya tuh ya ini baca nih saya bilang kan gitu orang cukupnya apa satu milih itu sembang seratus akhirnya makannya bareng berdua saya bilang berarti jatah saya itu berapa uang makan berlima puluh sebelum itu coba saya tuh jadi saya lengkel-lengkelan dan coba yaudahlah gak apa-apa lah saya bilang orang saya kalau kurang makan buat makan-makan sendiri yang bagi saya sehat gaji lancar awal-awalnya begitu ya kadang ikas gak ikas yaudahlah yang penting yang lain jangan banyak nuntut bagi saya nah sekarang itu loh kalau bangun kamu tidur harus jam segini sarapan udah nyampe udah jam segini terus di foto dikirimin seandainya lewat 5 menit atau 6 menit langsung komplain SMS dia bilang kamu langgar orang ibu niwaja lo masih tidur dalam hati saya dia bilang ya diarin aja lah jadi dia bilang kamu tuh maunya apa saya bukan orang baru ya jadi kayak dikenang-kenang kayak gini coba cek ya Allah saya bilang kalau kamu bener tahu-tahu kayak gini saya bilang aku tuh gak mau ini gak mau kepanjang kontrak kalau aku bener kayak gini orang nambahin gaji cuma 150 coba dibikinnya kayak gini mbak sampaian umur berapa aku aku sih di di paspor itu 77 77 sudah berapa lama gak pulang ya sudah berapa tahun gak pulang indo ya udah 2 kontrak sih gini gak kontrak jadi cuma 4 tahun lebih 4 tahun lebih tapi dulunya udah dulunya aku juga kan pernah ke Hong Kong waktu 2 tahun dariku jadi aku tuh emang dari masih single gitu kan ya waktu dulu ke Singapura waktu tahun 95 itu waktu umur 16 tahun jadi paspornya kan bikin ketepet kan dibesarin umurnya karena gak cukup umur kan cek tiba-tiba dulu kan ya nah terus sampai tahun 99 itu saya pulang kan nikah abis nikah aku kan ke Hong Kong waktu 2 tahun dari bu terus itu finish kontrak 2 tahun karena wajikan berperpanjang itu wajikan ke pindah ke Anadaya nah jadi akhirnya itu kan di pulang akhirnya pulang saya punya anak kan ya punya anak punya anak ya gitu jadi aku kan ke Taiwan nah tahun 2008 mungkin ya sampai 2014 ya sekitar 6 tahun lah ya terus akhirnya pulang kan punya anak punya anak lagi jadi seharusnya dia pernah pernah musibah lah ibaratnya kak bangkut ya ikut investasi gak tidak utuh gak lari kesini lagi lah kan itu terus intinya sampai sekarang itu kerja sama majikan ini gak betah gitu kan gak nyaman gitu kan ibaratnya intinya sekarang itu sampai maunya gimana kalau nyeritain dalam rumah majikan itu gak akan ada habisnya, intinya sampai mau lanjut atau mau selesaikan dia bilang ini katanya tanggung jawab yang bayarin siapa dia bilang kan gitu ini kan rumah mau kan gitu jadi karena saya belum digaji saya ingat misalnya ini dalam arti saya kewatinya pas saya pulang ini nanti kan misalnya nanti dirinci nih, ini habis segini nah kalau pas waktunya begitu aku kan udah gak bisa bergerak misalnya besok pulang hari ini tiga dikasihkan terus langsung beresan gaji gini loh mbak gini loh sampean mending jalan-jalan ke labor jadi masalah sampean itu komplik tentang masalah pekerjaan di rumah majikan, masalah ganti rugi lah, kayak gitu kan nah sampean datang sampean datang ke labor sampean cerita panjang kali lebar nah tentang masalah pekerjaan sampean yang majikan selalu menyuruh sampean untuk ganti rugi wastafel rusak suruh ganti ini rusak suruh ganti ini dan itu dipotong, kayak gitu kan sampean tanya, kayak gitu kan kalau seperti ini apakah saya harus mengganti karena majikan saya selalu nyuruh saya untuk ganti rugi kayak gitu kan nah nanti sampean akan dapat jawaban nah terus otomatis labor akan mencatat nama majikan dan alamat majikan secara otomatis nanti labor akan telepon ke majikan kayak gitu loh untuk meluruskan dalam pekerjaan itu ada undang-undangnya kalau kita merusakkan barang itu tidak boleh lebih ganti rugi selap apa 300 dolar kayak gitu kan nah itu makanya sampean harus pahami itu mbak kalau sampean cuma ribetnya masalah gak mau terima majikan suruh ganti rugi kayak gitu loh kalau masalah kondisi-kondisi rumah majikan sih kayaknya sampean ini sudah merasa gak nyaman kalau merasa gak nyaman ABCD akan jadi semua akan jadi permasalahan kayak gitu loh karena apa sampean gak terima kerjondek rumah majikan kayak gitu apa yang disampaikan majikan apa yang disebutkan sama majikan itu gak terima sampean diomongin ABCD itu gak terima kayak gitu loh yaudah solusinya kalau sampean gak terima ngadunya kemana ke lebor gitu loh tapi kan masalahnya sekarang libarnya masih belum dipotong jadi libarnya kalau lapor kan buktinya kan kayak ya belum ada bukti ya berarti kan sampean negatif ting-ting orang belum dipotong terus sampeannya istilahnya ngomongin ABCD kayak gitu loh intinya sampean lebih siap-siap waspada kalau majikan ngomongnya A aku harus jawabnya B kayak gitu kan biar sampean itu gak bingung karena PDW kalau tak lihat ini sampean bingung karena PDW kayak gitu loh dengan situasi dan kondisi rumah majikan nilai sampean bingung karena PDW yang rungok ini itu malah bingung kayak gitu loh namanya pekerjaan itu gak akan luput dari sebuah masalah problematika kayak gitu loh yang bisa menyelesaikan itu siapa ya kita sendiri karena yang tahu situasi dan kondisi itu adalah di rumah majikan itu siapa ya kita kayak gitu loh sampean ngomong panjang kali lebar itu gak akan ada solusi kalau sampean tetap aja bingung ngeluh kayak gitu loh iya kan iya iya intinya sampean itu gak terima gak terima dengan apa yang diucapkan majikan gak terima apa yang dituduhkan dari majikan kesampaian kayak gitu loh misalnya nih soalnya sekarang misalnya udah dipotong misalnya di akhir misalnya aku tuh tanggal 24 nih kemungkinan aku kan berajian tuh sekitaran tanggal 21 22 emang dia akan ngolong ya kemungkinan terserah dia nanti pas digajinya gak tahu hari Seninnya gak tahu selasanya kemungkinan itu kan langsung beresan tuh C mungkin ya ini ibaratnya mungkin tiket kamu saat dia dipotong di waktu itu jadi ibaratnya misalnya misalnya hari ini kalau udah beresan saatnya dipotong berarti terus besok saya pulang itu waktunya kayaknya kayak gitu saya lapor apa langsung lapor gitu ya langsung lapor aja loh ya langsung lapor makanya kalau sama ada waktu libur itu sama datang ke labor biar tahu nomor teleponnya kayak gitu loh mbak oh itu kayak gitu terus kita nomor telepon jadi kalau apa-apa langsung tinggal calling gitu aja gitu masalah-rasalah bingung tumut saya lewat naik itu yang lebur di pertemuan itu ya nah ya udah kalau pas itu tutup halo tutup mbak eh jadi luar biasa luar biasa saya nggak bisa luar saya luar 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 sampai lihat di google di situ ada websitenya labor departemen hongkong domestic helper di situ ada nomor teleponnya sampai simpen mbak eh jadi biar nggak usah bingung kayak gitu oke 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 semangat mbak ya gak usah bingung oke ya harus manggat umur 47 itu harus manggat oke 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 kan saya bilang kalau pas ada mas-mas-masnya itu ya yang datang nggak satu jadi diajak suaminya jadi gini saya ngomong gini disemukan suaminya begini kamu ketanya bongong kalau begitu saya pasang kamera silahkan nanti itu mau marah-marah saya bilang mau pasang kamera mau apa saya bilang aku bilang jangan harap saya pulang ke sini lagi saya bilang aku nanti mau kantor lah meminta sindurin diri soalnya saya akan khawatir cah itu kan udah dipersemit kalau aku kalau aku yang sudah kalau aku sini lagi takutnya aku nggak dapet gaji cek kalau aku misalnya kan pulang enggak izin ke sini kayak dramatisanya tuh kayak nggak enak cek kayak baratnya bohong kan gitu cek ya weh sampean atur mbak yang tahu menjalani kerjaan itu sampean sendiri sampean atur piep nai kayak gitu ya Oh iya Oke yuk sama-sama yuk papai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kok jadi ikut erosi ya sebenarnya saya nggak mau loh erosi-erosi kayak gini tapi mendengarkan cerita dari Mbak E panjang kali lebar jadi aku malah ikut-ikut pusing ya jadi daripada aku ikut-ikut pusing tensi darah tinggi mendingan kat sampai disini aja ya soalnya sangat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sehat selalu mudah-mudahan selalu menjaga keharmonisan bekerja dengan baik sama majikan begitu juga dengan majikan akan menerima kedatangan kita bekerja dengan baik dan benar kayak gitu kalau kita happy otomatis pekerjaan akan senang kayak gitu ya kalau kita nggak happy ya udah lebih mending kita undur diri kayak gitu ya daripada kita stres soalnya sangat yang sudah mendengarkan dan see you next video bye yo 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 yok yo 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 y yo hey yo nah